27 Jadis adalah seorang tentara angkatan darat yang akan menjalani masa liburnya bersama teman-teman satu batalionnya. Keluarganya sudah menunggu di stasiun Najun Jadis. Para rentara tiba di stasiun dengan disambut oleh keluarga masing-masing. Keluarga Jadis berteriak memanggil agar Jadis mengetahui keberadaan mereka lalu menghampirinya. Di dalam mobil ayahnya meminta sopir untuk putar balik karena ayahnya sudah berjanji akan mengenalkan seorang gadis yang bernama Nisha untuk dijadikan seorang istri bagi Jadis. Tentu Jadis menolak karena dia dalam keadaan yang jauh dari kata Oke. Dia ingin pulang dahulu untuk mandi dan berganti baju tentunya. Supaya agak fresh gitu kan. Sampai di rumah Swita yang dimaksud, para bibi dari Nisha terkejut melihat penampilan Jadis yang berantakan. Pertemuan pertama yang terkesan buruk Nisha menilai penampilan Jadis sangat berantakan. Tidak memperhatikan kebersihan walaupun tampan sedangkan Jadis mulai menilai Nisha adalah gadis yang penurut, pemalu. Dia kurang menyukai gadis yang seperti itu. Dia kemudian menginginkan gadis yang berkarakter kuat dan modis tentunya. Walaupun dalam acara tersebut mereka selalu tersenyum. Dalam perjalanan pulang Jadis meminta nomor telepon keluarga Nisha. Berbicara dengan paman Nisha. Dia mengatakan jika mereka memiliki selera yang berbeda dan Jadis berharap suatu saat nanti Nisha akan bertemu dengan orang yang lebih baik dari dirinya. Ya dia menolak perjodohan dengan Nisha tentunya. Nisha marah pada pamannya dan juga merasa harga dirinya terhina dengan penolakan Jadis. Namun suatu hari Jadis yang sedang pergi dengan temannya bernama Balaji, seorang kepala polisi ke sebuah arena tinju. Jadis dibuat tercengang dengan adanya Nisha di ring tinju. Ternyata Nisha tidak sesimpel yang dia kira. Jadis mulai menyukai Nisha. Di lampu merah, Jadis yang sedang mengendarai motor milik Balaji melihat Nisha di dalam bajai. Melakukan hal yang membuat Nisha kesal. Melalui sepion Jadis mencium bayangan Nisha yang ada di sepion. Nisha anggap itu adalah sebuah pelecehan. Akhirnya turun dari bajai dan menabraknya di tengah jalan. Jadis berkelit dia bisa melakukan apapun dengan kaca sepion motornya. Bahkan dia menghancurkan sepion yang satunya. Balaji shock melihat motornya dirusak. Nisha terus saja memarahi Jadis tanpa henti lalu mengatakan akan membunuhnya hingga temannya melerai dan mengajak Nisha naik ke bajai. Karena lampu merah akan berakhir. Di dalam bis terjadi peristiwa pencopetan. Jadis mengatakan jika mereka adalah polisi dan akan membantu menyelesaikan kasus ini. Mereka membagi tugas untuk memeriksa penumpang. Bis diberhentikan. Balaji bertugas di pintu depan sedangkan Jadis di pintu belakang. Penumpang yang turun diperiksa satu persatu. Kondektur diminta untuk memeriksa bangku penumpang. Namun saat pencopetnya tertangkap ada seorang penumpang yang justru melarikan diri dan itu membuat Jadis curiga. Dan memutuskan mengejar orang tersebut. Hingga saat orang yang dikejar berhenti karena tertabrak bajai. Jadis menanyakan kenapa dia berlari sambil orang tersebut melihat ke arah bis. Tiba-tiba saja bis yang di dalam masih terdapat anak sekolah meledak. Tersadar dari shocknya Jadis kembali mengejar orang tadi dan berhasil menangkapnya. Menurut berita yang beredar ledakan bom yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka ini merupakan serangan terores. Jadis dan Balaji sekarang berada di sekitaran rumah sakit tempat para korban ditangani. Dan juga terduga pelaku peletakan bom dirawat akibat beberapa luka yang diperolehnya karena berkelahi dengan Jadis. Sementara itu di perbatasan India dan Kashmir otak pelaku bom ini melihat berita lalu menghubungi orang kepercayaannya yang membantunya di Mumbai melalui alat telekomunikasi yang sudah disetting hanya untuk mereka saja. Dia memerintahkan untuk membantu salah satu anak buahnya yang dirawat di rumah sakit untuk melarikan diri. Sebagai seorang tentara intuisi Jadis sudah terlatih. Dia sudah memperkirakan akan ada peristiwa yang terjadi di rumah sakit. Usaha melarikan diri berhasil setelah membunuh dokter yang bertugas namun tidak lama saat terdengar suara tembakan. Semua orang berlari ke arah sumber suara. Namun Jadis yang melihat pelaku berusaha keluar dari rumah sakit Jadis mencegatnya di jalan sekitar rumah sakit. Bahkan berlari berdampingan. Tidak sulit buat Jadis untuk menangkapnya namun dia tidak ingin menyerahkan pelaku itu ke polisi. Ternyata Jadis adalah anggota militer khusus yang tergabung di IA. Polisi yang mendatangi rumah orang tua Jadis mereka akan melakukan penjagaan karena menurut mereka Jadis akan dijadikan target karena sudah membantu menahan pelaku yang kini melarikan diri. Ternyata Jadis menahan pelaku itu di rumah. Di rumahnya tanpa ada yang tahu. Dia menginterogasi pelaku dengan memotong salah satu jari untuk mengetahui siapa yang sudah membantunya melarikan diri dari RS. Pelaku yang kesakitan hanya bisa berteriak tertahan karena mulutnya dilakban. Satu, jari putus dan akan dilanjutkan ke jari yang kedua. Tidak bisa menahan rasa sakit akhirnya pelaku memberi tahu siapa yang membantu melarikan diri yaitu seorang polisi yang bernama basekar. Jadis mendatangi rumah basekar namun ditolak dengan alasan sudah larut hingga dia menunjukkan foto pelaku yang ditahannya. Di atas foto mereka berbicara Jadis memperkenalkan dirinya sebagai seorang tentara yang tergabung dalam DIA. Bahkan keluarganya sendiri tidak tahu jika dia bagian dalam DIA. Jadis sengaja memberitahukan diri pada basekar agar tidak penasaran karena pilihan yang akan diberikan padanya akan membawa rahasianya sampai ke liang lahat. Jadis mengeluarkan dua softgun satu adalah rakitan dan satu lagi miliknya yang resmi. Dia memberikan dua opsi pertama menembak dirinya sendiri dan keluarganya tetap akan mendapatkan santunan atau Jadis yang menembaknya. Keluarganya tidak akan mendapatkan apa-apa namanya akan rusak karena telah membantu pelaku peledakan DIA dan keluarganya akan hidup dengan sanksi sosial seumur hidupnya. Dia akan membuat anak basekar menjadi pengemis dan membuat istrinya menjual diri di jalanan. Menembak dirinya sendiri adalah pilihan terbaik setelah itu dengan lincah Jadis kemudian menuruni bangunan gedung dengan melompat balkon yang ada. Kembali ke rumah Jadis yang teringat tas yang dibawa pelaku memeriksa semua isinya dan menemukan sebuah kertas yang berisi tanda bulatan merah. Berpikir sejenak dia membuat homer yang kemudian saling dihubungkan sesuai dengan nomor yang dibuatnya. Membuka peta India di laptopnya. Ternyata itu adalah sebuah tempat-tempat yang ada di India. Bertanya kapan mereka akan melakukan serangan yang selanjutnya? Jawabannya adalah tanggal 27 Desember. Ternyata mereka berencana meledakan bom di beberapa tempat yang telah ditentukan secara bersamaan pada tepat di tanggal 27 Desember. Jagdis mulai menyusun rencana sambil bermain Rubik. Saat pulang dari pesta Nisham melihat Jagdis sedang berada di lapangan kemudian dia menghampirinya. Nisham mengatakan jika dirinya ingin menikahi Jagdis tentu dia terkejut dan mengatakan apa yang membuatnya berubah. Kapan dia memikirkannya kata Jagdis. Setelah itu Nisham mengatakan jika pamannya sudah menjodohkannya dia dengan seorang tentara namun dia tidak menyukainya. Jadi Nisham meminta tolong padanya untuk datang ke sebuah kafe esok pada pukul jam 12 untuk berbicara pada laki-laki tersebut agar mau membatalkan perjodohannya. Kini mereka sudah berada di depan kafe yang dimaksud saat masuk ke dalam Jagdis terkejut karena komandannya lah laki-laki yang dijodohkan dengan Nisham. Dia tidak dapat berbuat apa-apa selain memberi hormat dan terdiam sambil mendengarkan komandannya berbicara mengenai swita yang akan dijodohkan dengan dirinya. Balaji berada di kamar Jagdis dan mengatakan mengenai teroris yang melarikan diri ada di rumah sakit. Akhirnya dia memutuskan untuk jujur pada Balaji dengan membuka lemari. Terkejut dengan yang dilihatnya. Polisi mencarinya kemana-mana namun dengan santainya Jagdis menyembunyikan tepat di kamarnya. Jagdis menyuntikan obat biu selalu melepaskan ikatannya. Dia akan sadar dalam beberapa jam. Sekarang mereka akan pergi berpesta karena tanggal 27 Desember adalah hari pernikahan teman Jagdis dan juga teman lainnya dari batalion yang sama. Mereka berkumpul di gereja berfoto bersama. Saat menyantap hidangan resepsi Balaji yang gelisah terus saja mengingatkan Jagdis untuk pulang karena waktu semakin menyempit. Dia terkejut jika teroris yang berada di rumah Jagdis itu akan sadar lalu kemudian melarikan diri. Dengan santainya Jagdis mengumpulkan teman-temannya dan mengatakan jika dia memiliki permainan buat mereka semua tentu ini adalah permainan yang sesungguhnya. Mereka semua akan berada dalam satu tim dan permainan akan dimulai setelah pesta ini. Mereka bersorak gembira karena akan bermain game. Sekarang mereka berada dalam fun yang ada di depan rumah ayahnya Jagdis. Dia memberitahu jika targetnya akan keluar dari rumahnya dan tugas mereka adalah mengikutinya dan benar saja teroris itu keluar dari rumah melalui jendela sama sekali tidak curiga jika dia telah diikuti. Setelah beberapa waktu teroris itu bertemu dengan temannya dan seperti memberikan instruksi kemudian mereka berpencar Jagdis pun membagi mereka dalam dua tim orang-orang yang ditemui teroris itu mulai bergerak secara estafet dengan membawa sebuah tas yang belum diketahui apa isinya ternyata 12 orang itu berpencar ke pusat keramaian Jagdis dan teman-temannya menjalankan tugas mereka masing-masing dengan tetap saling terhubung Jagdis mengatakan jika dalam tas yang mereka bawa ada senjata mereka akan membunuh ke 12 orang itu secara bersamaan Jagdis mulai menghitung dari tiga hingga satu dan mulai menembak suara tembakan terdengar dan mengejutkan orang-orang yang berada di sekitarnya 12 orang Harkatal meninggal secara bersamaan media masa mulai memberitakan tewasnya 12 orang yang berupakan anggota Harkatal yang selama ini berada di sekitar masyarakat Mumbai karena di tas yang mereka bawa ditemukan sebuah bom telpon milik salah satu teroris yang berada yang berada pada Jagdis berdering pimpinan Harkatal menelpon lalu mengatakan jika dia akan datang untuk mencari dan membunuh Jagdis walaupun dia masih belum mengetahui siapa orang yang menerima telpon darinya dan Jagdis menerima tantangan tersebut beberapa hari kemudian pemimpin Harkatal datang ke Mumbai dan disambut oleh beberapa orang kepercayaannya untuk dibawa ke sebuah rumah base camp mereka banyak data yang sudah kelompok mereka kumpulkan melihat semua informasi yang diperoleh dia dapat menyimpulkan jika pembunuh 12 orang itu bukanlah orang sembarangan mereka sudah terlatih dia memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan informasi pada tanggal 27 Desember di Mumbai di sekitarnya tempat kejadian mengenai pesta pernikahan seminar dan beberapa hal lainnya yang mungkin bisa berguna untuk mengetahui siapa sih sebetulnya dalang dari semua pembunuhan itu Nisha menelpon Jagdis komandannya meminta mereka untuk menemunya di rumah sampai di sana mereka sudah ditunggu dan komandannya mengatakan ditunggu dan komandannya mengatakan akan memperkenalkan seseorang kepada mereka saat komandannya keluar dengan Suwita Nisha berpikir jika perempuan itu akan dijodohkan dengan Jagdis Nisha tidak terima namun yang dikatakan komandannya selanjutnya justru membuat mereka senang ternyata Suwita yang dibawa komandannya masih memiliki hubungan saudara dan telah lama menyukai laki-laki itu namun karena takut jadi hanya memendam perasaannya saat mengetahui jika dia akan menikah dengan Nisha Suwita itu melakukan bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangannya akhirnya komandan memutuskan membatalkan perjodohan dengan Nisha dan menerima Suwita yang masih bersaudara itu untuk menjadi istrinya pemimpin harikatal akhirnya sampai di sebuah gereja yang digunakan untuk resepsi sebuah pernikahan mereka bertanya mengenai siapa nama pengantin yang melakukan pesta di gereja dan meminta alamatnya kemudian mereka mendatangi rumah ayah Jules mengaku sebagai teman batalion Jules yang terlambat datang yang terlambat datang karena sedang menjalankan tugas berbincang dan ayah Jules menunjukkan foto pernikahan anaknya melihat beberapa foto akhirnya mereka menentukan beberapa target namun kakaknya Jules yang ditelepon ayahnya datang lalu bertanya mereka dari batalion mana dan kenal dengan Jules dimana jawaban yang diberikan semakin membuat kakaknya Jules curiga karena tidak sesuai dengan penempatan Jules saat itu akhirnya mereka membunuh kakak ayah dan terakhir ibunya Jules yang duduk di kursi roda untuk menghilangkan jejak Jakdis dan Balaji datang ke rumah ayahnya Jules sudah terlambat mereka semua sudah meninggal dan pemimpin harkatal telah pergi namun meninggalkan petunjuk dengan beberapa wajah yang dilingkari yang dilingkari warna merah Jakdis paham lalu memberitahukan kepada teman-temannya hingga beberapa hari teman-temannya dalam keadaan aman namun adik keponakan mereka yang menjadi korban penculikan lima orang saudara dari temannya dia menghilang dan Jakdis memiliki rencana untuk menggunakan adiknya sebagai umpan yang salah tangkap Jakdis meminta adiknya untuk meminjam skuter milik adik Asraf Balaji menganggap Jakdis sudah gila karena akan menggunakan adiknya sebagai umpan namun dia tidak akan maju jika tidak memiliki rencana yang matang benar saja ketika berada di lapu merah adiknya Jakdis hilang dari atas skuter yang dipinjamnya mereka semua dikumpulkan dalam satu tempat kemudian Jakdis Jakdis menunggu kedatangan adiknya yang satu lagi untuk mengantarkan anjing peliharaannya dan juga syal Sanjana yang digunakan sebagai pelacak pelacakan pun dimulai Jakdis mengikuti kemana anjing peliharaan berlari sedangkan di dalam bangunan tersebut satu persatu gadis yang ditahan diminta untuk berpindah tempat sesuai dengan yang ditunjukkan terakhir adalah Sanjana dia mengatakan jika kakaknya tidak berada dalam foto yang ditunjukkan hingga dia melihat kakaknya yang berfoto bersama teman-teman yang lain salah satu anak buah Harkatala menelpon pemimpinnya dan mengatakan jika ada seorang gadis yang kakaknya tidak menjadi target namun berada di foto tersebut pemimpinnya menyadari jika itu adalah sebuah jebakan dia memerintahkan untuk langsung mengeksekusi dengan direkam lalu memindahkan gadis yang lainnya Jakdis yang telah sampai di sebuah bangunan segera masuk mereka bersiap melakukan perlawanan suara tembakan saling bersahut-sahutan tak kenal ampun Jakdis menghabisi mereka semua secara seorang diri para gadis berhasil diselamatkan kini Sanjana berada di mobil bersama Jakdis dan dia memukul kakaknya karena kesal dirinya dijadikan umpan tanpa sepengetahuannya media masa kemudian memberitakan mengenai penemuan mayat seorang pria dengan kondisi jari yang terpotong dia adalah Asif Ali seorang terores yang tertangkap oleh Jakdis orang di belakang layar dari terores ini memberikan pandangan pada pemimpinnya mengenai asraf yang dibunuh karena dia tidak mendapatkan informasi apapun dari Asif salah satu dari orang-orang yang ada di foto ini adalah pelakunya dia adalah pembunuh berdarah dengin untuk mendapatkannya kita harus berpikir cerdas berpikir besar menyerang dalam skala besar maka dia akan muncul telpon milik Jakdis berdering nomor baru menghubunginya ternyata itu adalah pemimpin terores yang mengatakan agar menghentikan permainan ini karena dia menginginkan Jakdis dalam keadaan hidup dia memberitahu jika ada bom di Mall Infinity dan disana ada Chandra beserta keluarganya benar saja saat Jakdis menelpon Chandra berada disana namun Chandra tidak melarikan diri dia masih mengamati sekeliling hingga bom kemudian meledak Jakdis dapat mendengar ledakan tersebut lalu pemimpin terores menyebutnya satu persatu teman-temannya dan dimana mereka kini berada dengan tujuan membuat Jakdis mengikuti keinginannya Julian memiliki pekerjaan sampingan sebagai volunteer di sebuah yayasan membuat janji dengan Jakdis untuk menceritakan sebuah cerita kepada mereka ternyata apa yang diceritakan oleh Jakdis adalah sebuah rencana yang akan dia lakukan dia akan menanamkan alat pelacak yang akan ditanam di bawah kulitnya lalu Balaji yang akan mengawasi pergerakannya melalui pelacak tersebut Julian akan meletakkan peledak di lambung kapal hingga saat tiba waktunya kapal itu akan meledak sengaja dia menceritakan sebagai salah satu bentuk untuk menghibur dirinya sendiri karena dalam misi kali ini bisa saja dia kehilangan nyawanya mati bersama dengan pemimpin terores Balaji menentang keras apa yang akan dilakukan Jakdis dengan mengatakan untuk memikirkan keluarganya namun Jakdis memberikan contoh teman-temannya yang sudah pergi terlebih dahulu untuk melindungi negara bagi mereka seorang tentara harus mendahulukan keselamatan negara dibandingkan kepentingan pribadinya bahkan Jakdis juga memberikan contoh mereka yang sekarang berada di belakangnya kehilangan anggota tubuhnya dalam tugas jika sampai dirinya tidak selamat dan menitipkan keluarganya pada Balaji untuk sekedar menengok mereka sebelum berangkat Jakdis juga bertemu dengan Nisha lalu mengatakan agar Nisha mencari laki-laki yang dapat membahagiakan dirinya namun Nisha menolak dan akan tetap menunggunya persiapan pun kemudian dilakukan sematang mungkin tiba di tempat yang telah disepakati Jakdis menerima telpon yang mengatakan jika akan ada seseorang yang akan memeriksanya orang itu tepat berada di belakang Jakdis dan mulai memeriksa dan mengambil senjata telpon yang ada padanya hal pertama yang dilakukan Jakdis adalah membawa sebuah mobil ke suatu tempat memarkirkannya kemudian berganti mobil kembali memarkirkannya hingga beberapa kali pergerakan Jakdis ini mendapatkan pengawasan dari Balaji yang kemudian memberitahukan pada Juliang akan menjalankan tugas selanjutnya mengikuti titik terakhir dimana Jakdis berada mereka membawanya ke sebuah kapal yang disana sudah menunggu anak buah pemimpin terores Jakdis adalah nama yang diperkenalkannya pada pemimpin terores dia lantas menunjukkan rekaman video dimana di semua mobil yang di dalamnya ada bom dikemudikan oleh Jakdis kami akan meledakannya lalu mengirimkan video ini kepada polisi dan mereka akan memburumu ternyata kelompok teroris ini memiliki anggota dalam pemerintahan dia yang membantu menemukan 12 anggota tentara yang terlibat dalam pembunuhan anggota terores mereka akan membuatnya menjadi sekretaris kementrian militer yang akan memasukkan anggota kami ke dalam militer dan melakukan perekrutan sementara itu jul telah berhasil memasang bom dan mengaktifkannya di atas di atas dek jagadis dengan tangan terborgol mendapatkan pukulan dari pimpinan terores dan juga penyiksaan lainnya jagdis meminta untuk dibukakan borgolnya dan melakukan perkelahian yang adil satu lawan satu by one jagdis berloncat loncat kecil untuk sedikit menghilangkan rasa sakit di tangannya saat tangannya sudah kembali normal mereka melakukan perkelahian dengan tangan kosong saat pemimpin mereka kalah salah satu anak buah terores malah mengatakan untuk menembak mereka berdua kesal mendengar itu jagdis selalu menembaknya tepat didahi jagdis membawa pemimpin terores untuk meninggalkan kapal dengan menggunakan kapal kecil di tengah perjalanan kapal itu berhenti pemimpin terores mengatakan walaupun dia dibunuh namun semua kontrol ada dalam kapal yang ditinggalkan semua akan berjalan sesuai dengan rencana jagdis mulai menghitung mundur waktu 3 2 1 dan kapal meledak setelah itu jagdis menembak mati pemimpin terores di tempat lain jagdis bertemu dengan sekretaris militer hal yang sama dilakukan pada basekar kini juga akan dilakukan pada sekretaris militer dua senjata dan dua pilihan ada di hadapannya senjata rakitan menjadi pilihan sekretaris kini masa liburan para tentara telah berakhir begitu pula dengan misi yang diemban oleh jagdis sebagai tentara dengan peran ganda misha ikut mengantarkan jagdis untuk menjalankan tugas selanjutnya jagdis sebagai anggota militer yang memiliki peran ganda sebagai anggota di IA bahkan keluarganya pun tidak ada yang mengetahuinya selama masa liburan yang diberikan jagdis tidak benar-benar libur karena dia menjalankan misi untuk menumpas akar teroris yang berada di Mumbai yang melibatkan sekretaris militer dengan misi akan melakukan rekrutmen pada tentara untuk menjadi anggotanya sesuai dengan harapan keluarga ketika jagdis pulang dia akan mendapatkan jodohnya walaupun perjodohan itu sempat mengalami masalah karena perbedaan tipe namun mereka akhirnya dapat bersatu dan film pun selesai selesai